Dimana abang lagi nyetir mobil, di GS abang pake cincir warna hitam Cincir-cincir lah sebelah kiri, aku panik kayak Hah dia udah punya cewek? Halo teman-teman Kembali lagi di channel Youtubenya, aku Marissa Caca Dan kali ini kita lagi sama pasangan yang hits banget ya kan Parah, parah, parah Mereka sendiri tau mereka Amin, amin Kita aminkan aja dulu Hits atau ga hits itu bukan menjadi patokan utama Yang penting selalu saling mengisi, saling penyayangi, saling support Madem ayem, ga ribut gitu Kan sama kaya, kalian berdua selalu tentram, bahayain Amin Hubungan itu bukan cari hitsnya, tapi ya isi dalam itu Betul Nanti hitsnya karena berantem Jangan Jangan Nah, apa tuh? Nah, jadi kita mau bikin konten cocokologi Eh, baik Nanti kita ga cocok Maksudnya ga cocok karena banyak ketidakselarasan Misalnya abang pilih warna hitam, ikis warna pink Gitu-gitu ga cocok kita Tapi kalo hubungan harus jadi Kalo hubungannya emak cocok, kalo pilihan tuh banyak yang ga cocok Karena mau cari sampe ujung dunia, juga kita ga akan ketemu yang cocok Menurut aku ya, jadi justru ketidakcocokan itu harus saling mengisi Jadi gitu Oh, jadi kita ga usah bikin konten ya? Bikin konten Nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk cocok ya bang Oke Coba ya Harus cocok Harus dipaksakan Oke, baik Pertanyaannya kita belum tau, ini dari Jaya Bang banget Bener-bener Pertanyaan pertama nih ya, langsung aja ya Oke Siapa diantara kalian yang paling perhatian? Satu, dua, tiga Aku mah perhatian Kamu juga sama-sama sih, aku sama-sama perhatian Sama sih, Nek Jadi sama, cocok juga ya? Cocok lah Cocok Gak cocok, harus cocok Aku perhatian juga, tapi apa yang juga perhatian? Kamu ga perhatian? Perhatian juga Perhatian juga Iya, Drek, kalau lu ga nunggu Ah, kacah sih Eh, tapi kan juga Eh, tapi kan juga perhatiannya Soalnya kan masih merasa, gue juga perhatian gitu Iya, saling merasakan Berarti kan sama-sama perhatian ini gitu Enggak Untuk kayak chat Tapi chat sama gue perhatian banget, wey Dari zaman kapan tau jadi balet deh Perhatian banget Nampaknya Nampaknya Ya Apa lagi nih? Gak diundang gitu Gak diundang Gak diundang Gak diundang Gak diundang lu Maaf ya, aku nggak ngomong-ngomong Eh, aku sudah kayak gitu ya Asusennya Pak RT Oke, besok balik lagi Udah mau, so far Udah ya Aduh LDR atau nempel terus? Satu, dua, tiga Nempel terus Ya kalau udah alam pasti nempel terus Iya Ternyata kita dari LDR Iya Cuma sekarang juga nggak bisa nempel terus Terus bisa nggak? Kalau misalnya nih LDR bisa nggak? Makanya katanya Kalau misalnya nih LDR bisa nggak? Maksudnya kalo jauh Kalau jauh nggak bisa Satu kota Maksudnya waktu di kapal kan Abang Re nembak aku bilang Kalau mau serius saya pindah Ya ke Jakarta gitu Jadi beda ya kalau Lah dia bang tau Oke Ini main gamenya keputus ya Main gamenya keputus ya Mau cerita dari Januari apa? Dari yang nembak aja? Cuma Lah masa nggak tau? Tau-tau sekelibet Sekelibet Oh Januari kan lewat Adin nih Kirim salam-kirim salam Lalu tuh lost contact Emang yaudah nggak kubu bris Yaudah aja gitu Lepas Lepas Sampai ada abang ngirim piyama Ngirim kado untuk kayak Apa sih? Kayak nyogok lah Nyogok Kirim hadiah gitu Karena dikirim-kirim kado Minta alamat Langsung dibalas Bener 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 Sebelumnya aku nggak pernah balas Kayak cuman yaudah aja gitu Terus Ria boleh nggak minta alamat Ngapain bang Ngirim kado Oh iya langsung kopas alamat Nah nggak lama tuh Abis itu kado nya yaudah Kutimbun kan Kado nya udah nyampe belum Kan banyak yang ngirim kado Oh iya Belum dibuka ya Belum dibuka Tapi fun fact nya adalah Di suatu moment ada Dimana abang lagi nyetir mobil Di GS Abang pake cincir warna hitam Cincir-cincir lah Belak kiri Aku panik kayak Hah dia udah punya cewek Jadi kayak gue mundur-mundur Tapi gimana sih gitu Lalu pas liat Lagu ada Aku di play story Abang udah punya pacar Ya Kepanikan tuh Kepanikan sendiri loh Aku ceritain loh Kepanikan Abang bales Belum Abis itu baru Abang bilang Nggak kau beli Berarti masih jomblo Ya udah Nggak ngejaga aja Terus ya udah Tapi lu harus kontak lagi Kayak ya udah Berarti dia jomblo Ya udah gitu Karena supaya aku tau Dia walaupun ngejar-ngejar Tapi masih jomblo Ya udah Lalu akhirnya ketemu nih di Aceh Waktu di tengahan Juli Ketemu hari 1, 2, 3, 4 Di hari keempat Singkat cerita Abang nembak Nembaknya gimana tuh Nembaknya misalnya kan Karena kamu mau balik ke Jakarta Aku kan takut lu sekontak Jadi aku bilang Karena leher Nggak misalnya di Jakarta kan aku tau besar Pasti ada aja lagi orang yang mau mendekati Oke Daripada Ngilang Halus Gitu kan Yaudah aku bilang aja mau gak serius sama aku Terus kamu bilang Aku tolak Maaf aku gak bisa Iya aku tolak Ini langsungnya cerita mereka sendiri loh guys Bener-bener Tolak pentah Tapi Kalo abang serius datang lah ke Jakarta Langsung ketemu orang tua Udah tuh Dia langsung mikir-mikir Berapa lama tuh setelah kejadian Setelah kali ketemu Hampir 3 minggu 3 minggu dia ke Jakarta Langsung lamar Langsung kasih cincin Langsung lamar Cincin ini dulu Ya maksudnya Menyatakan seriusnya lah Nggak pemain gitu loh Nggak mau pacaran doang Pasang dia Iya Cincin ini ke Terus ya udah Rasit aku udah tenang Oh berarti dia udah dikat Udah aman Udah habis itu pulang lagi ke Langsa Beberes bebenah segala macam Perusan pekerjaan selesai Pindah ke Jakarta Pindah ke Jakarta Pindah ke Jakarta Keren Insya Allah Jadi gitu Karena kan Banyakan orang-orang tuh Cuma menang Ngomongan doang kan Kaya modal ucapan doang Kaya aku cintang aku Joggi-joggi Iya tapi ya udah Cuma gitu doang Jadi nggak ada apa Terus cinta terus apa Mau diapain gitu Kan pacaran-pacaran ngapain Gitu ya Jadi ya udah Kalo misalnya Yakin ya udah Kalau orang tua Kalo nggak ya udah Jalan masing-masing dulu Gue nggak ada waktu nih Buat pendekatnya lama-lama Gitu lah istilahnya Terus pas dia ketemu keluarga Keluarga langsung Belum 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 Dia ya perkenalan dulu Ya biasalah namanya kakak Ketua kan yang nanya Tapi keluarga aku tuh Kayak ngirim intel Ngirim orang dalam Di Aceh Untuk Iya untuk Nyari tau si abang Mata-mata Karena kan Deketnya baru Terus kita Beda kota Jadi keluarga aku tuh Alhamdulillah banyak kenalan Banyak kenalan di Aceh juga Minta orang tuh Untuk cari tau nih abang TR gimana Abang TR gimana Dan alhamdulillah semua Hasil reportnya tuh bagus Kayak nggak ada jejak yang buruk lah Di abang gitu Jadi itu yang membuat Yakin gitu Terus pas Bang Rian kesini Ada pertanyaan dari keluarga nggak Yang Aduh gimana nih Deketan gue gitu Itu udah pasti Yang bagian mana Ada nggak Banyak banget semuanya Pertanyaannya yang buat degetan Namanya kan Pastilah yang detail ya Pertanyaan untuk menikah soalnya Bener 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 Bukan yang cuman Sebenarnya hello Tapi emang Untuk kedepannya Karena kan bakal bimbing ya Iya dan alhamdulillahnya Untungnya abang tuh bisa jawab semuanya Ada salah satu Pertanyaan nggak yang Bener bener diinget banget Aduh Salah ngomong lagi atau apa Iya Tanggung jawab loh pastinya Tanggung jawab itu yang paling berat Oh dia nanya Kamu tanggung jawab nggak sama Iya itu tuh pasti Aman sih Tapi alhamdulillah itu Abang Rian tuh nggak yang Langsung dibawa kepikiran Nggak langsung santai gitu aja Karena emang Niatnya udah bagus gitu Bukannya ala-ala Coba-coba dapet hadiah gitu Enggak Pokoknya niatnya tuh Dari awal memang sudah Kenal sama perempuan ini Harus serius gitu Mau diseriuskan Iya betul Kok bisa sih Langsung mikir serius Dan kenapa harus saya Kenapa? Kan awalnya udah tahu Bagaimana Udah menilai Pada saat kamu dihacu Nilai kamu gimana Terus dari segi agama Terus dari lucunya Lucunya Buat memang nggak bosen Kayaknya Terus Senang terus Terus tetap-tetap Semoga Amin AAsí terus kan kurang begini, 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 dengan kekurangan emang banyak kekurangan aku, emang abang bisa terima kekurangan aku? itu kan sekarang gini, kita isi kepala itu beda-beda jadi kita gak bisa juga menyuruh orang itu untuk suka sama kita dan tau kan kita internal gimana, yaudah jadi aku gak perlu dengar kata orang lain sih kan Bang Rian juga kan ini udah bisa dikatakan udah jadi artis nih sekarang udah banyak yang teman, amin ya Allah terus mentalnya Bang Rian untuk menghadapi haters- haters gimana? hebatnya Bang Rian dari awal waktu abang masih di Aceh, masih di Langsa kan itu tuh udah mulai aku expose lah, udah mulai instastory, udah mulai video-video itu tuh banyak banget, udah bukan banyak lagi, banyak banget yang maaf-maaf kata ngerendahin, ngejatohin mentalnya mungkin tujuan mereka tuh, supaya udah lah lu mudah-mudahan lu gak cocok buat Ria Rizis mungkin kesana ya tapi hebatnya Bang tuh dia yang stay cool, stay calm, bahkan gak mikirin itu lah ya tapi baca gak? baca, tapi baca yaudah aja kayak, oh dia gak tau nih aslinya gimana, abang Rian gitu jadi emang abang Rian tuh lebih ngajarin aku kalo yaudahlah tuh juga orang gak tau aslinya gimana ya penting kita jalan lurus aja, gak usah aneh-aneh gitu, jadi abang banyak mengajari ya karena kan juga hubungan ini bukan karena orang lain, tapi ya untuk kita sendiri jadi kita yang tau dan hanya untuk kita keren-keren, dia yang bikin aku semakin kuat mungkin orang ngeliatnya aku yang lebih dulu terjun di entertain, aku yang followersnya mungkin lebih banyak orang mungkin liat aku kuat banget, tapi sebenernya dibalik itu abang Rian juga lebih kuat bahkan kalo aku dia orang biasa, langsung di hujan, pasti aku langsung kena mental kan kepikiran-kepikiran maka mentalnya udah kuat banget iya, Masya Allah, aku bangga banget sama kamu semua orang bisa kan semua orang bisa, bahkan artis gede aja gak masih bisa dihirap ya dia orangnya santai, jadi gak yang menggebu-gebu keren abang Tep iya kan juga hubungan itu bukan karena orang lain, yang kayak kita dikubilah hmm jadi misalnya itu, jadi mereka berdua menjalani, yang merasakan bukan kalian karena ini semua bukan ke palsuannya gitu ke palsuannya ke palsuannya ke palsuannya ini murni real dan memang tujuannya untuk oh bukan ke palsuannya abang bukan KW oh iya, ke final bukan KW-KW gak tau gak sih, semenjak Ichis sama abang TR apa? aku jadi kayak, gimana ya, nontonin Youtubenya terus seru gak? parah siapa juga yang kayak gitu iya, karena alhamdulillahnya nama fanbase itu kan Ichis TR itu juga support banget parah ya bahkan ada yang mencercak keren kiri-keren kiri mereka tuh yang tetap nguatin sabar ya sabar ya sabar ya udah lah jangan di ini, tetapkan kukur sama tujuan eh enak sih apa tuh? juju 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 itu, minta makan dia mau nyam segini bosnya aja lagi kerja ya bener ya Jok, untuk kerja dulu Coyang lalu jam-jam dia bisa diminta makan ya, berani-berani berani ter oh iya apa? mau nanya emang luah TM kan shippernya Ichis banyak nih iya terus abang menanggapi itu gimana? jujur lah, kalau untuk itu pasti kan ya kena juga gitu kan tapi yaudah aja karena apa? saat ini kan yang insya Allah udah di calon lah, calon istri bukan cuma sekedar kenal kawan untuk menuju halal tapi ya udah calon, udah ikatan jadi yaudah udah aja dia udah ikatan sama aku Polly iya jadi kubahin kalian lagi kutusin gitu iya masa lalu, masa lalu wapun kadang di take-take putus masa lalu nya yaudah aja karena kan kita kan lagi fokus nih untuk ke depan jadi fokusnya hanya yang sekarang dan ke depan bukan ngapain yang belakang setuju karena aku juga bukan tipe orang yang ngeliat belakang kan jadi emang aku selalu bilang sama abang kayak you are the winner gitu loh jadi ngapain lagi betul banget jadi ngapain lagi ngeliat kan kiri kamu pemenangnya loh abang begitu itu udah ga ada saingan lagi guys iya udah menang gitu مع pahain lagi iya ternang aja gitu heheheee hehehehe hehehehe eh gue nih see Jimin apa lo yang melew consuma ya betul 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 gue wakilkan yang gijit terus dia ini keren geren geren apalagi nih eh Ca tapi Ca' ja sebagai sohib aku dari zaman dulu banget apa yang kamu liat perubahan dari seorang akuria yu nita Dulu dan sekarang setelah bertemu apa? Ada perubahan sama aja sih? Ada perubahan Apa akhirnya? Kameranya pake gini tau Beli lampada di geser pake busi doang Jangan gini di kameranya Perubahan apa? Itu jadi lebih dewasa Dari segi apa? Pemikiran Terus diajakin gibah nih Gini 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 Jadi kayak udah usah malu Sebenernya namanya mengurangi Karena menurut aku Woy urusan gue sama calon laki gue aja belum beres Gimana mau ngurusin orang Udah lagi pusing gitu kan Urusan diriku sendiri aja belum beres Ngapain lagi ngurusin orang gitu Jadi aku bukan gak mau gibah Tapi aku mau ya masih Udah beres baru Gitu aja ya Gitu Lucu banget mereka kalo misalnya Kita lagi ngobrol gitu kan Lagi ada ngomongin orang gitu Ya biasa lah panu cawi Si bang Rian Gini gini Kamu plotatin aku Gitu Gitu Gitu-gitu boleh berubah Tapi yang tinggal aku yang bersuka itu jangan Yang lucu-lucu jangan jangan sih Biasa sampe punya anak-anak kan kita bisa ngelucuin anak-anak Iya sampe kemarin Liat apa ya liat baju atau apa gitu Terus bang Rian bilang nanti kalo udah nikah Jangan ada yang dirubah gitu Maksudnya tetep-tetep kayak sekarang Jangan tetep-tetep bobrok Mungkin kalo misalnya mau berubah Boleh tapi jangan terlalu signifikan Nanti aku gak kenal lagi nih sama Ria Yunita gitu Jadi emang tetep mencintai aku sebagai Aku yang sekarang dan nanti sembari Berjalannya waktu dan usia Aku bangga banget punya kamu Aku beruntung dan bersyukur Azai Iya tau aku kan semua kadang Kadang suka malu ngomongnya Gak pernah ngomong gitu soalnya serius Tapi kalo momen-momen tertentu kayak Momen-momen lagi mellow Lagi apa Lagi yang gitu deh Tapi jujur loh ijis jarang banget tau yang Kayak salting gitu daripada jawab Gak bang Jadi kalo diliatin sama bang Rian nih Gak bang Gak bang ketiga Gak bang ketiga Gak bang Gak bang Kita gak ada lah gak ada Gak ada ya Masih aman ya Masih aman karena kan masih baru Kekat kalo udah dikah gak tau Kobrol-kobrol gini